Halo teman-teman, hari ini kembali dengan konten yang beda, hari ini mau unboxing oleh-oleh yang dibawa suamiku dari Jepan Bukan suamiku yang dari Jepan ya, tapi dia abis keliling tour musik sama segidok di Jepan dan bawa oleh-oleh ke aku Padahal aku minta cuma satu, tapi bawanya banyak banget, jadi mari kita cek dia bawa apa aja Ini Angga lagi rekam, gak mau ada di kamera, tapi aku akan kasih lihat kalian video-video dia main di Jepan Biar kalian bisa lihat dia di video ini, dan mari kita unboxing, karena kemarin pas dia pulang, kami gak rekam pas unboxing Jadi pertama ini, gak apa-apa sebut merek, kitkat Aku orangnya gak suka manis, tapi dia bawa buat coba ini kitkat karena beda, siapa tau yang dari Jepan aku suka Ini karena rasanya beda, ini milk tea dan katanya di Indonesia gak ada, jadi kitkat milk tea Lanjut dengan manis-manis milo sandwich Dan ini lucunya, itu bahasanya bahasa Espanol dan Jepan, jadi kanya ini produk yang dijual di dua negaranya Dan iya mereka daripada bikin satu paket bahasa Espanol dan satu paket bahasa Jepan, ini mereka campur Mari kita coba baca ini, contiene 12 paket bes Coba degatin lagi Contenido neto, 480 gramos Nesli Cuanto aporta en alimentation di area? Nah ini yang pakolasi Espanol Tapi di belakang ini Ada juga paket bahasa Jepan Odeh setelah, setelah Setelah, setelah An setelah denuh Itu bahasa Jepan apa? Apa ini? Apa? Korea Thailand Oh Thailand Oh ya, Thailand ini lajud, kontaktanos nesle servicio sabias que tus galletas Milo tambien son elaboradas con malta cocoa y tienen el sabor unico de tu bebida Milo aku kalau bahasa pakai bahasa Spanyol langsung kayak suara iklan Spanyol jadi ini ya ini udah buka karena udah coba isinya banyak plastik tapi nantini kami ingat pila sampah kalian di rumah jangan buang sampah ke PPK aduh lanjut ini buat gantung baju dari Doraemon ini dari karton, lucu banget karena itu aku suka banget sama Doraemon biar kalian tau aku suka Doraemon ini berapa contoh yang aku ada di rumah ini ini Gara kayaknya ini dikasih Gara di tahun 2019 ini dikasih temanku dan ini juga dikasih Gara temanku dari Spanyol jadi itu aku itu koleksi Doraemon nanya banyak komik komik yang di dalam ya nanti ini masih banyak Doraemon jadi karena aku suka Doraemon aku kasih ini buat gantung baju dari Doraemon tapi jangan pikir dia cuma kasih gantungannya aja karena bajunya aku udah pake ini baju yang ada di ini ini I am Doraemon celananya belakangnya ada ada lucu banget ada Doraemon Nobita Giant siapa Shizuka sama Sunio dan celananya Bita dan Doraemon sebenernya ada kostum Doraemon harganya 500 ribu oh Doraemon gitu iya buat tidur tapi aku rasanya kayak panas itu di Indonesia panas di Indonesia aduh ini masih ada tanya gak gak untuk video oke ini kita taruh disini jadi yang hangarnya itu yang jual bilang kamu mau bawa gak hangarnya ya jadi itu seperti kali Angga bilang di belakang kamera ini sebenernya ya karena Angga bilang ke yang punya toko kalau istrinya suka baju ini jadi dia beli jadi ya dikasih juga sama hangarnya karena ya ini satu part sama baju ini keren banget Merry Christmas ini dikasih ke Angga sama eh apa si Rokato Masai Rokato Masai Rokato Masai Rokato pemain trombon yang Angga ketemu di Jepan dan ules trombon sama dia boleh kita buka boleh ini belum kita buka kita buka Merry Christmas ini bagus ini bagus oh gitu ya aku pikir masa di squid gitu Christmas full of plastik nah jadi di Jepang itu memang hampir semua apa-apa plastik Mi Amor tapi di Jepang tapi di Jepang pengolah sampahnya bagus kamu tahu kamu tahu sampah itu jadi satu di Jepang itu kayak gelas gitu gelas paper mereka gak pakai gelas kacang terus pokoknya banyak ya kayak makanan 7-eleven itu plastik semua jadi Jepang itu juga ini kan hidup negara yang banyak mengonsumsi plastik ya iya tapi mereka sampahnya di rumah itu pilah oh pilah di rumah habis itu kalau di kalau orang-orang yang di ya itu tergantung orangnya ya sama tergantung daerahnya mereka juga kadang sampah jadi satu terus ditaruh di depan rumah malemnya karena pagi itu diambil kan dan itu jadi satu jadi kayaknya sistem sampah di Jepang mereka pilah sendiri gitu bukan eh maksudnya dipilahin sama yang ambil sampah bukan dari rumah dipayar buat dipilah gitu iya tapi sebenarnya kan di Indonesia juga kita bisa pilah di rumah dan nanti bawa ke pang sampah kan tapi juga bisa pilah dan kalau diambil sama apa namanya truk yang ambil sampah itu kalau udah dipilah mereka meskipun disitu kayak rasanya kecampur itu mereka juga pilah karena mereka kadang bawa dan oh ini plastik mereka masukin gitu jadi kita nggak lihat tapi ya sebenarnya di Spania juga dulu kami malas pilah sampah karena kami lihat mereka sering campur dan ternyata waktu itu cuma kayak it's a trial tuh lihat apakah orang sini bisa pilih sampah kalau bisa pilah sampah oke kami akan investasi untuk bikin tempat sampah gitu kalau mereka nggak bisa udah nggak usah investasi seperti itu jadi oke lanjut ini isinya oke ini isinya apa itu biskuit coklat snow boneka boneka salju pakai topi tapi coklat itu iya coklat putih dan coklat coklat lanjut ini baru kami buka isinya coklat semua yuk nggak tahu kan ini nggak kelihatan high milk coklat coklat lagi iya yuk kristmas coklat kitkat lagi kitkat ini yang rasa bahasa jepang iya nggak tahu pokoknya rasa biskuit itu harus ditranslate paskel ini nanti kita kasih namanya di bawah sini ya soalnya sekarang belum tahu ini kuasa apa oke habis itu ini ini magnet untuk ini magnet untuk dekorasi di rumah depan jadi nanti mungkin setiap tempat yang dapat magnet aku kebetulan sekarang nggak pernah koleksi magnet karena kulkas kutih spanyol itu ada pintu kayunya jadi nggak ada magnet jadi nggak pernah koleksi magnet ini bukan oleh-oleh tapi yang nggak bawa karena pernah laundry dan ada sisanya dia bawa tapi aku pengen translate karena ini namanya Eko Laundry aku pengen tahu kenapa itu Eko Laundry apakah karena sabunnya itu Eko atau karena boxnya bukan plastik tapi kertas aku penasaran jadi terima kasih juga untuk oleh-oleh ini yang beda sama Indonesia nggak pernah aku lihat Eko Laundry ini di dalamnya buka 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 boleh buka oke itu belum buka tapi aku pengen buka yang bagus biar ini nggak rusak jadi udah lurus tuh pengennya nanti digosok karena dong fitur remontiwan udah pakai guntingnya mohon ini guntingnya nggak aku buka yang belakang aja gini yes dari depannya masih apa ini apa itu kan ada caranya kayak masukin di air mana iya ini harus masukin di air tapi kan bahasa Jepan coba lihat coba yang itu kalau nggak nembang bikin airnya biru nggak tahu ada baunya kayak sabun-sabun gitu nggak oh iya bat ball bat ball bagus ada bat di sini kalau nggak ada bat harus nunggu ini ada baunya iya wangi banget itu bat ball juga nggak ini air tapi kayak oh nggak ini iya step one kayak masukin di air tapi nanti di dalamnya ada isi iya di dalamnya ada di air ini sama kita buka ya nggak apa-apa ya kita buka ya satu aja dulu sama sama cuman plastiknya beda ini lanjut dengan oleolet goraemon ini ada roti kue-kue biskuit 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 milk cookies milk cookies dan isinya itu bentuk gadgetnya sebenarnya ini bisa dimakan sekarang karena ada kopi boleh nggak boleh ini ini senang banget aku buka gini nanti aku semuanya akan gosok-gosok plastik bikin kerajinan dari zoraemon ini nggak aku kasih pangsang enak 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 kopi udah gak mau kopi ini udah jam 4 lewat pagi ngopi dan ini sama tapi kayaknya ini lebih coklat aku emang gak pernah boxin jadi semua jatuh-jatuh ini isinya semua sama cuman plastiknya yang beda kayak apa namanya marshmallow gitu ke marshmallow ini nah jadi tanggal kadar luasai itu aku tahu di Jepang itu beda jadi tahunnya dulu baru bulannya baru tanggalnya jadi ini kadar luasai tahun 2024 bukan 2020 ya ini enggak usah kita buka dulu ini bukan orangnya tapi juga mangga gitu dan isinya beda-beda ini bahwa oleh-oleh buat aku tapi dia yang makan aku mau ininya aja bungkusnya emang best couple yang satu makan yang satu mau bungkusnya gitu itu kayak anak kecil sekarang dikasih mobil dikasih apa mainan kan mewah gitu tapi nanti mainnya dengan boxnya ini dari mana ini bukan kamu beli kan itu yang belutnya Oh yang biru ini yang satu jadi ada juga bola-bola ini dari main game gitu ya main game dan isinya ada saya lihat ini tanggal nggak tahu isinya apa baru aku bilang nikahnya buat bukit rambut gitu kayaknya Hai so Hai rambut gini bisa milih mau mainan apa mau dapat apa karakter apa banyak nah suara bukannya dari sampingnya memang iya ini kan ya suaranya kayak burung tapi babi suka coba coba it's a peak 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 ini CD angga dikasih sama band skah skaraoke dari Jepang Taiwan Taiwan ini jangan dari Taiwan jadi kemarin angga itu berapa hari 5 hari ya sekitar 5 hari di Jepang Taiwan di Taiwan dan 15 hari apa 10 harian gitu itu di Jepang jadi ini dari Taiwan karaoke ini karena dari Taiwan jadi bawa bendera Taiwan ini kayak apa ya semacam micin ya semacam rumput laut gitu apa dari rumput laut rumput rumput laut dari rumput laut ini rumput laut atau micin rumput laut belum tahu tapi ya pokoknya ini ditaruh di atas nasi dan itu gak enak buat makan nasi furikake rice seasoning spicy coat roll oke jadi ini cerani anggap bahwa udon udon dari Jepang ini kayaknya ya semacam mie instan gitu tapi udon jadi ini nanti kami akan coba dan akan ada lapas cobanya di video ini oke buat kalian aja udon dari Jepang dan juga ini lebih mahal berat dan mewah lagi ramen dari Jepang emang ini boxnya aja udah kayak pengen jual boxnya mahal tanpa isinya kayak keliatannya mahal aku bawa itu biar kamu bisa rasa udon dan ramen yang ada disana iya jadi karena aku gak ikut ke Jepang dia pengen aku nyoba daripada dia ajak aku ke Jepang tahun depan gitu dia bawa ramen iya tapi gak cukup ramennya gak cukup ramennya bener Mr. Angga dia juga bawa sempit buat dan sendok buat ramen itu rasa lebih lebih enak lebih Jepang lagi yes pakai sendoknya itu kuah ramennya itu jadi enak ini dia rasa-rasa Jepang gitu jadi ini cuma satu jadi aku aja yang boleh makan malam ini ya enak enak kamu harus suapin aku hahaha tapi gak cukup sumpitnya juga oke jadi gak cukup sumpitnya aja juga ada apa itu ya ya benar kalian udah tebak yang benar itu adalah bowl bowl kayu dari Jepang Jepang mangkoknya mangkok bowl mangkok bahasa Jepang ini apa gak tau gak tau dia lebih enak lagi nanti di Indonesia yang dingin-dingin ini karena hujan maka jam panas nanti ada isinya malam ini terima kasih terima kasih aku selesai aku selesai mas dan gak cukup dengan itu untuk makan ramen harus pakai kimono pakai kimono dari Jepang jadi nanti malam aku akan lanjut videonya sambil makan pakai kimono dari Jepang ini ini abis itu ada juga magnet laki ini sama magnet ini untuk keluarga oleh 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 magnet ada yang laki-laki sama yang perempuan dan ini dari Taiwan juga stiker buat di mobil di bagasi dimana aja kamu mau tempelkan stiker dan aku lupa makan ramen itu besok gak cukup dengan kimono dengan mangkok sumpit dan sendok itu harus ada apa namanya sake sake tadi sake itu minumnya hangat diam sakenya itu minumnya hangat jadi harus dimasak direbus dulu dan itu minumnya sebenarnya aku mau beli apa gelasnya kecil-kecil gitu rumah beli gelas buat genung sake itu ada gelasnya harga satu set gelas sama sakenya lebih mahal gelasnya jadi aku gak beli gak perlu cukup dengan ada sakenya kapan-kapan aja ini kalau sakenya habis kan gelasnya gak dipakai lagi kalau mangkok kan masih dipakai lagi oke dan abis itu ada ini kacang kacang apa ya mentek bukan bukan itu gak tahu aku di Indonesia gak tahu itu ini kemarin waktu tahun kemarin Angga dan aku ke Malaysia malaysia pernah makan ini tapi yang jangan lagi dimasak langsung gitu di jalan panas kalau di spanyol itu namanya castanya aku mau coba enggak itu iya kan iya kan cuman kan kalau kita kan biasanya makannya panas enak dibuka gitu kalau ini kan udah iya ini gak tahu bukan enak mau waktu satu wakannya sama sebenarnya ini langsung kemarin bisa langsung dimakan tapi aku mau bawa pulang enak tapi kemarin panas enggak iya langsung di ini castanyas oke pasang gue sini ada espré nuts atau espré nuts apa gitu pokoknya enak karena kacang enak kan sekarang desember di spanyol banyak jangan jual kayak pakai bentuk kereta api yang masak pakai arang masak castanyas ini dan ini lupa aku isinya enggak ha dorayaki oh ini dorayaki oh ini dorayaki ada dua satu buat bawa besok natalang ke gresik satu buat kami nah Doraemon makan dorayaki tapi dorayaki itu ternyata isinya bukan coklat atau cacang wait hai lucu ini apa bungkusnya enggak enggak plastik Oh iya aneh kayak ada kertas-kertasnya iya ini kayak dari daun rulang jadi mungkin karena enggak semua makanan itu sebenarnya bisa dibungkus plastik karena nanti lebih gampang jamur apa mungkin ini pasti masukin di sini masih hangat jadi biar nggak basah mungkin pakai kertas itu dorayaki ada pisau mungkin ada orang yang mikir pisau itu juga ada di Indonesia Iya tapi aku suka oleh-oleh yang berguna gitu daripada yang makan-makan itu aku senang tapi kayak ini yang aku akan pakai terus ditapur dijaga aku akan jaga dan senang itu ya hal-hal seperti ini yang pertama kata Angga itu di Jepang itu kayak pisau terbaik karena yang mereka emang itu buat potong sushi daging dan semua itu pisaunya bagus-bagus dan kedua aku suka dari pisau ini itu adalah pisau yang bisa tidak ya yang tahan lebih lama pertama karena bahannya dan kedua bahan ini bisa di daun rulang dan nggak ada pegangan dari plastik jadi semua satu bahan jadi bisa di daun rulang kalau emang satu hari itu tiba-tiba rusak tapi seharusnya pisau yang kegini puluhan tahun itu kalau dijaga yang benar itu sampai cucu kami bisa nanti jadi terima kasih dari semua olah-olah itu yang paling mahal memang paling mahal tapi ini paling akan ya yang lain kan langsung selesai makanan kalau ini kan sampai cucu bisa dipakai gitu abis itu ada ini ini gak di pelur ini di pelur itu nggak perlu mi amor hahaha ada ini lucu banget karena ada untuk untuk motong kuku tapi juga untuk buka botol jadi kayak kotoran kuku sama buka botol itu jadi satu kemarin gak mikir sampai situ sih gak mikir sampai situ dan ini kalian gak akan debak tapi ini ini kartu untuk bayar untuk masuk kereta dan lain-lainnya bentuknya kayak gini lucu banget dan bisa dikantung jadi di tap jadi lucu banget orang Jepang itu cerdas dan untuk selesaikan unboxing ini ada komik dari Doraemon dan Doraemon eh kebalik Doraemon dan Doraemon karena dibelakangnya ini ada Doraemon dan kenapa Angga bawa komik dari Doraemon ya pertama seperti aku bilang tadi aku suka banget sama Doraemon dan ya ini lebih lama untuk baca karena isinya itu pakai bahasa Jepang bahasa Jepang tapi ini ya emang benar-benar dari Jepang gitu dan ada ini serie ke apa ya 90 tahun gitu jadi ini seri yang spesial 90 tahun yang di 90 tahun kan penulisnya yang penulisnya nah eh dan kenapa Angga rasa untuk bawa komiknya aku karena sebelumnya aku sudah pernah beli komik Doraemon di Indonesia yang ini di pasar pasar Niten pasar Niten di tahun 2018 dan ini baru di tahun ini aku beli di pasar kangen nah bedanya ini apa namanya bedanya buku komik Indonesia aku sering sampai membaca majalah pun itu aku mulanya dari dari belakang gitu karena kayak orang Jepang tapi kalau komik Indonesia enggak bisa dari belakang harus emang dari depan seperti buku biasa tapi kalau komik Jepang ini yang dari Jepang itu benar-benar dari belakang bukan dari yang kita mikir itu depannya jadi kebacanya kebalik ini kebukanya ini kan seharusnya kalau disini kan kayak gini tapi kebalik dan aktualis sampulnya itu bukan itu Miamor coba kamu lihat sampulnya sampulnya bukan ini bukan kamu cepat putihnya nggak bisa bisa oh bisa coba nah 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 itu sampulnya sampulnya jadi kertas-kertas semua gini beda ini Indonesia sama Jepang kalau kerennya itu misalnya kamu bisa dapat yang ini tapi yang versi Jepang gitu tapi ini kan saya enggak tahu ini komik yang nomor 9 yang lima ini yang tujuh jadi aku ada lima tujuh dan sembilan enggak ya tapi tujuh tapi dari beda ini kan nomornya bukan yang dari Jepang itu aku beli dia kayak bonus track gitu loh kayak dia bonus komik Iya jadi yang tujuh asli itu ada lagi dan ini yang bonus yang 90 tahunnya tapi dibaca mungkin di part setelah komik yang tujuh itu kayaknya gitu enggak tahu dan ini ada yang dorami ini yang lebih mahal karena dia lengkap Oh jadi habis dibuka ini baru sadar karena baru buka kan nanti ada ini kayak di dalamnya juga ada enggak tahu aku cek banget warna pink gak pernah aku lihat buku yang apa ini nya enggak keras iya kan dalamnya ada di dalamnya ada stiker dorami ini dan kalian enggak punya punya Hai dorami dan dorami juga dibaca dari belakang ke depan dan semua pakai bahasa Jepang dan semua pakai bahasa Jepang koleksi kuih ini sekarang mantap jadi sampai situ video unboxingnya tapi jangan pergi kemana-mana karena ini kami akan coba nanti pas udah malam udon dari Jepang terima kasih dan ini ketemu tiga dua satu malam sudah pakai kimono dan ramennya udah jadi tapi sebenarnya ini udah lewat empat hari kita coba dulu kita coba dulu enggak kita lihatin dulu kita lihatin dulu iya ini jadi sebenarnya itu ramen ada sama kuanya porsinya ada lima nih satu porsi dan kami masak pakai daging dan sama bikin telur repus dan roti goreng kami goreng roti di lemak dagingnya sama ini nori beli di Indonesia baru kemarin beli jadi bisa masak dan ya ini yang dari Jepang juga sama mangkoknya dari Jepang hari kita coba kuanya dulu ada pedasnya enak Hai rekomendasi kalau ke Jepang beli ini buat punya di rumah daripada mie instan lain ini enak banget tapi ya lebih enak di tambah-tambah lauk sampai sini videonya karena kami mau lanjut makan makasih Terus ambil dagingnya semuanya aja makan semuanya terus langsung-langsung nanti dilepah lagi eh terus ambil telur udah sekarang ambil sup kuahnya ambil norinya ambil kuahnya ambil kuahnya mantap ya enak 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 aw